Salam warga Youtube, kali ini kita akan membahas cara membuat kemasan kertas dan kebetulan disini yang kita buat yaitu teh tanin ya dari Tasik Malaya ini nanti kita akan bagikan file cdrnya dan juga tutorialnya jadi stay tune terus di channel rumah tutorial, kita langsung pada tutorialnya oke seperti biasa kita buat dulu kampas disini supaya lebih leluasa kita gunakan ukuran kertas A3 dengan mode landscape nanti teman-teman bisa lihat disini di bawah yang berwarna agak gelap saya menggunakan tool apa saja ketika di klik maka perubahannya di area sebelah kiri oke langsung saja disini kita buat dulu persegi panjang seperti ini kira-kira dengan ukuran 14 cm supaya lebih mudah untuk satuannya kita menjadi cm saja ya kita ganti menjadi 14 cm dan untuk tingginya menjadi 6,5 cm oke kira-kira seperti ini perlu diketahui bahwa untuk ukurannya ini relatif ya tidak harus seperti ini karena disini saya kebetulan untuk 12 bungkus teh celup ya jadi teman-teman tinggal disesuaikan nanti ketika mau dicetak untuk beberapa bungkus tinggal diperpanjang atau diperlebar saja ya sesuai dari ukuran teh celupnya oke kalau sudah sekarang tinggal kita buat kembali caranya teman-teman bisa di drag seperti ini lalu di klik kanan ya jadi kita sudah punya satu kita untuk lebarnya kita berikan 1 cm saja oke kita masukkan seperti ini supaya tampilannya dan sekarang ini adalah untuk menyembungkannya ya kita bisa lihat disini di area sebelah atas kita bisa berikan untuk cekungannya ya kita bisa ditarik seperti ini oke kalau misalkan hanya sebelah kiri saja kita bisa masukkan disini 1 cm terlalu besar kita berikan 0,4 saja ini juga sama berikan 0,4 oke ini tuh untuk bagian nanti untuk menempelnya ya untuk bagian lemnya selanjutnya kita tarik lagi ke sebelah kanan dengan ukuran 5 cm ya seperti ini 5 cm oke kalau sudah kita sudah dapat 5 cm dan ini nanti 5 cm itu yang menjadi lebar dari kotak itu sendiri ya dan 5 cm ini harus sama dengan bagian atas dari sini kita tarik lagi seperti ini seperti biasa tadi kita masukkan 5 cm kita tarik dulu ke bawah supaya ukurannya sama ya tinggal digunakan untuk keyboard saja kalau sudah seperti ini kita tarik kembali ke atas ini nanti akan kita gunakan untuk yang di lemnya ya atau yang menjadi slot atau kuncinya kita masukkan saja 1 cm oke 1 cm oke sekarang tinggal kita rapatkan dulu supaya nanti ketika dicetak ukurannya pas kita masukkan disini seperti tadi 0,4 cm untuk bagian kiri dan 0,4 cm untuk bagian kanan oke sudah selanjutnya tinggal kita membuat dari bagian samping ya bagian samping nanti kita tarik dulu ke atas disini seperti ini kita masukkan disini sekitar 4 cm ya kita rapihkan dulu oke setelah dirapihkan ini tidak terlalu rapat ya kita rubah dari kotak ini menjadi keb caranya bisa menggunakan ctrl key atau masuk di tab objek lalu masuk keb to curbe ya to keb oke kita tarik seperti ini ini juga ditambahkan node klik 2 kali oke seperti ini selanjutnya yang sebelah kiri disini kita tarik juga lalu di area bawah klik 2 kali berikan satu lagi ya oke kira-kira seperti ini ini adalah untuk area lipatan nanti di sebelah pinggirnya ya untuk lebarnya supaya lebih mudah kita bisa di drag kebawah dengan menekan sip ya supaya lebih presisi lalu di klik kanan silahkan flip atau di mirror kita naikkan dulu ke atas oke kita sudah punya satu bagian dari kemasan tinggal kita buat bagian dari yang lainnya ya caranya rekan-rekan yang berbahagia kita tinggal disorot saja disini kita tinggal disorot saja disini lalu kita di drag ya setelah itu silahkan di flip oke dan di flip horizontal dan lakukan flip vertical ya seperti ini oke tinggal disamakan saja kita sudah punya bagian dari sebelah kanan dan kita akan membuat bagian dari sebelah kiri kita grup dulu supaya perubahannya ikut secara menyeluruh oke kita tinggal di drag saja pastikan disini untuk apa untuk bahannya itu memang benar-benar sudah rata ya tekan T untuk supaya rata oke kalau sudah yang area sebelah kanan disini kita ungroup dulu ungroup all yang ini kita buang ya karena untuk lipatan sudah ada di sebelah kiri tinggal kita duplikat saja dari area tengah ya disini kita tarik klik ke sebelah kanan lalu di klik kanan kita masukkan kembali dengan tombol left atau tombol kiri di keyboard anda oke inilah kerangkanya sudah jadi dan kita coba dijelaskan dulu ya jadi disini adalah area depan dan pinggir ya maksud saya ini area pinggir juga yang memanjang kalau bisa dilihat disini ini kita bisa melihatnya oke area yang panjang itu adalah area disini dan di belakang lalu area yang pendek yang tadi ada bahannya ya ini yang di pinggir ya seperti itu bisa dilihat di pinggir tadi sini di depan dan di belakang lalu untuk bahan yang di atas ini yang tutupnya dan ini yang menjadi nanti di lem atau menjadi slotnya dan yang terakhir ini adalah area yang di bawah ya seperti itu oke kerangkanya sudah jadi tinggal kita mendesain bagaimana langsung ke menuju gambarnya ya oke oke kita lanjutkan kita tarik dulu ya ke area luar kita duplikat supaya ukurannya tidak terganggu angka pertama kita masukkan untuk bahan-bahannya kebetulan disini gambar saya mengambil dari pixabye.com ya atau peksal.com juga ada kita turunkan ke bawah caranya di klik kanan order lalu to back page ya kita sesuaikan dulu untuk gambarnya diusahakan gambarnya penuh ke area sebelah kiri ya karena nanti di sebelah kanan kita akan menggunakan gradasi lah seperti itulah oke kita tarik dulu seperti ini kalau sudah dan sekarang kita buat satu buah gelombang ya caranya bisa menggunakan to point line ya teman-teman to point line disini bisa ditarik saja lalu digunakan ada shape tool ya tinggal di klik di salah satu atau di tengahnya seperti ini lalu arah ada di sini convert to curve ya tinggal di klik saja nah setelah itu tinggal kita tarik ke area bawah seperti ini supaya terlihat bergelombang ya oke kalau sudah rekan-rekan dan selanjutnya kita gunakan smart peel ya di sini ada smart peel di klik saja setelah itu di klik di area yang terpotong antara gambar dan area dari garis ini ya oke kalau sudah kita klik dulu yang merah keduanya lalu kita gabungkan menggunakan well ya untuk tutorial ini tenang saja ya rekan-rekan supaya bisa lebih dicermati dan lebih dimengerti juga bagi yang pemula ya kebetulan saya juga seorang pemula lah oke di klik dua kali selanjutnya kita tarik di sini simpan tanda rotasinya berada pada titik temu antara garis kita tarik ke bawah oke kalau misalkan dirasa untuk lipatannya atau untuk warna putihnya lebih terlalu panjang kita bisa di salah satu garis seperti ini kita putar kembali oke kalau sudah di drag kita gunakan smart peel ya saat di klik klik saja dan ini juga di klik oke lakukan hal yang sama yaitu digabung menggunakan shift lalu ditekan well oke kita ganti menjadi warna putih yang ini kita delete saja ya selanjutnya kita rapihkan dulu yang ini kita naikkan dulu ke atas nah oke kita hilangkan untuk outline nya dan selanjutnya kita ambil warna ya nah untuk warna disini saya sudah siapkan di beberapa gradasi supaya pengerjaannya lebih mudah tapi nanti saya akan coba juga menjelaskan cara membuat warnanya oke kita pastikan saja disini untuk palet warnanya ya caranya rekan-rekan bisa menggunakan eyedropper disini di sebelah kiri ada eyedropper ada dua ada eyedropper untuk satu warna saja juga ada eyedropper untuk attribute ya atau style nya juga pengaturan bisa terambil ya kita ambil dulu untuknya satu warna di klik saja kita sudah punya warna eh coklat ya kekuning-kuningan atau sebaliknya kita klik disini menjadi warna kuning oke kalau sudah rekan-rekan sekarang tinggal kita di tarik dulu ya di seleksi keduanya tarik dulu kebawah diklik kanan lalu gunakan flip dan kita grup oke kontrol G bisa dilihat di bawah setelah itu seleksi untuk warna untuk persegi panjang lalu tekan B ya oke kita sudah punya alurnya ini teknik ini supaya lebih simetris ya dari bentuk-bentuk kiri kanan atas atau bawah selanjutnya kita gunakan smartfield kembali lalu diklik disini dan diklik disini kembali Oke gabung keduanya tekan sip lalu gunakan well Oke kita sudah punya selanjutnya supaya eh di sini kan kelihatannya ada warna hitam jadi kita hilangkan saja outline nya dengan klik kanan di area X Oke selanjutnya yang warna merah ini kita curi dari style dari yang saya sudah sediakan di sini ya menggunakan interaktif tool atau tekan G seperti ini kita lari ke bagian atas di sana ada copy feel lalu Oh seri maksud saya diklik dulu tanda merahnya lalu tekan G lalu tekan ada copy feel lalu diklik disini oke oke sekarang kita lanjutkan pada pemasukan gambar ya kita drag saja seperti ini kalau sudah kita turunkan ke bawah kontrol lalu order to backpage ya ya area bawah yang ini karena kita akan masukkan gambar kita duplikat ya ungroup dulu kita ambil warna coklatnya saja ya kita kontrol C kontrol P seperti itu kita sudah punya dua lalu dihilangkan untuk filmnya dan munculkan outline nya ya bisa dilihat disini oke kalau sudah diklik dengan gambar teh dengan kebun teh ini ya lalu dinaikkan ke atas dengan kontrol peg home ya atau page down boleh page up maksud saya atau kontrol home Oke kita sudah punya disini juga ada kita ganti menjadi warna merah supaya kelihatan kita pertebal kalau sudah dipertebal sekarang tinggal kita sesuaikan gambar mana atau area mana yang akan kita masukkan background nya supaya lebih kelihatan luas ya kita ambil ada yang pemandangan gunungnya lah seperti ini Oke kalau sudah klik warna merah lalu diklik juga gambarnya disini lalu dipilih intersect ya tinggal diklik saja setelah itu kita hapus bagian belakangnya dan warna merah ini eh kita turunkan dulu ke bawah dan hasilnya seperti ini ya di gambar tehnya sudah masuk Oke kalau kita sudah hadirin yang berbahagia warna merah yang ini kita hilangkan untuk outline nya dan selanjutnya kita beri warna eh coklat ya oke di sini masih kelihatan di bawah terapikan dulu setelah diberi warna coklat seperti ini kita gunakan gradasi ya menggunakan interactive tool disini ada tinggal di klik saja lalu kita tarik saja lalu kita tarik seperti ini ini juga diberi warna coklat juga hanya nanti di area tengah ya di sini kita kurangi gradasinya sudah mulai kelihatan ya seperti itu dan kita ganti menjadi radial ya oke jadi radial seperti ini supaya tengahnya terlihat radialnya kita input ya atau resep menjadi seperti ini jadi area tengahnya itu lumayan lah agak jelas ya jadi mengeliling ya seperti ini untuk selera silahkan teman-teman bisa menggunakan seleranya masing-masing ya oke oke sudah ini untuk area bawah dan selanjutnya kita masukkan brandnya yaitu ya teh tanin teh terbaik tesikmalaya oke kita gunakan text tool diklik saja tulis disini ada teh oke kalau jadi de berarti otomatisnya ya kita gunakan dulu double double H lalu gunakan disini tanin ya tanin tanin itu jadi eh sebuah kandungan dari manfaatnya daun teh ya kita gunakan bolt saja lalu kita gunakan kontrol K ya supaya berpisah Oke yang ini kita perbesar dan yang H yang ini kita hapus saja tanpa menekan spasi ya Oh sorry ini kita hapus saja tanpa menekan spasi oke oke kalau misalkan kita akan dirasa terlalu selalu berubah kita bisa menggunakan kontrol key ya dirubah menjadi ke dalam bentuk kerb ya lalu kontrol U karena nih untuk otomatisnya ya kita break dulu oke sekarang tidak akan berubah karena memang untuk sekarang bentuknya sudah menjadi kerb ya oke inilah teh tanin oke yang taninnya kita menjadi titel case ya ganti teks lalu ada title case oke kita drag dulu setelah itu kita untuk kerapatannya tinggal diatur tanin double n ya yang kan adalah kandungan dari eh teh itu sendiri kita bisa di drag kandungan oke kira-kira seperti ini posisinya tinggal kita perbesar saja oke kalau sudah rekan-rekan kita beri sebuah gradasi ya atau dengan warna emas caranya kita drag dulu kita duplikat seperti ini lalu kita pilih ada interaktif tool ada di sini lalu pilih copy fill seperti biasa dan pilih warna emas ya oke ini sudah menjadi emasnya sudah kelihatan tinggal kita rapihkan saja lalu ada tagline kita tulis disini dengan text tool teh celup herbal berkasiat ya saya copy paste saja supaya lebih cepat oke dan kerapatannya kita atur kita berikan rata kanannya iya seperti ini kurang lebih lah teman-teman bisa dikreasikan kembali ya oke untuk brand kita sudah ada tulisannya selanjutnya tinggal kita masukkan dan atribut ya seperti teh asli dan lain-lain lah disini kita masukkan dulu untuk teh hijau asli ya ini eh simpan dulu di atas seperti ini sekarang kita akan buat seperti mendali ya caranya kita buat disini lingkaran oke satu lingkaran setelah itu gunakan interaktif tool lalu pilih lalu pilih yang ini ya kita hilangkan untuk outline nya kita drag dulu ya supaya besar lah sekarang drag ke tengah menggunakan sip lalu di klik kanan ya kita sudah punya kita sudah punya setelah itu kita lakukan kembali copy feel kita ambil yang warna ini ya yang warna eh untuk emas tapi dengan disini berbeda ya untuk ukurannya kita menggunakan radial Oke selanjutnya selanjutnya kita lakukan hal yang sama drag kembali seperti ini Oke lalu pilih yang warna hijau pilih interaktif tool lalu pilih copy feel dan pilih warna hijau kita bisa di atur disini sesuai dari keinginan yang atas kita kurangi saja oke untuk bagian eh tehnya setelah kita naik kita naikkan ke atas dengan kontrol home seperti itu ya nanti kira-kira disimpan seperti ini tinggal eh kita buat dulu teks melingkar ya oke caranya untuk membuat teks melingkar ya yang warna hijau kita pilih lalu kita klik text tool silahkan di perbesar dulu nah kalau sudah ada terlihat disini ya harus pas di klik pada eh di klik pada garisnya ya Oke kita lihat seperti ini kita tulis pucuk daun teh oke kita masukkan dua petai saja lalu pilih bol kita perbesar lima cukup oke nah disini kita bisa atur untuk lingkarannya dan juga bisa diatur untuk kerapatannya seperti ini dikira misalkan terlalu merapat ya kita bisa diatur juga untuk putaran dan juga disini untuk areanya atau kita bisa juga di drag seperti ini oke kalau sudah kita rubah menjadi grup caranya kontrol key ya atau bisa masuk di objek lalu convert to job ya oke sudah punya satu lakukan hal yang sama kita gunakan kembali ayah silahkan di klik di bawah lalu tulis disini kualitas terbaik ya kualitas terbaik oke kita masukkan ukurannya dua petai saja untuk ke tulisannya kita mirror ya coba kita masukkan lima lalu kita gunakan bol dan yang ini bisa kita tarik di luar ya untuk kualitas terbaiknya oke seperti ini kita perlebar dulu sedikit demi sedikit untuk kualitas terbaiknya kalau sudah dirasa sudah pas gunakan kontrol key ini sama yang ini diseleksi dua-duanya lalu kita pilih warna hijau ya caranya gunakan air dropper klik warna hijau oke kita pilih yang ini dan juga dipilih yang ini oke kita grup dulu kalau warna hijaunya kurang gelap kita klik saja di area bawah kita turunkan dan warna hijaunya sudah menjadi gelap tinggal kita masukkan untuk daun tehnya kita naikkan ke atas dengan kontrol home oke seperti ini untuk daun tehnya dan sekarang kita buat seolah-olah ada kain ya caranya gunakan retangle tool oke dan turunkan ke bawah klik kanan order lalu to backpage ya oke seperti ini silahkan disesuaikan dulu kalau sudah kita berubah menjadi keub caranya objek lalu convert to cube atau control key ya klik pada set tool seleksi keduanya jadi terlihat node disini ya lalu pilih plus dan kita bisa lihat di tengah-tengah disini sudah ada kita tarik saja ke atas kalau sudah ditarik pemirsa yang berbahagia kita gunakan interactive tool lalu lalu pilih copy dan pilih area ini kita hilangkan untuk outline nya diklik kanan dan kita sesuaikan disini supaya terlihat seperti ada bayangan ya caranya oke kita bisa tarik dulu kita gunakan interactive tool ya kita turunkan ke bawah jadi seolah-olah memang efek dari warna merah gelapnya itu memang terlihat tertindih ya kan jadi kalau ada objek tertindih itu harusnya belakangnya gelap lah seperti itu lah kurang lebih lah oke kalau sudah sekarang kita buat bayangan atau shadow kita grup dulu ya control G atau klik kanan G setelah itu disini dipilih ada drop shadow kita lihat preset di atas kita pilih small glow kalau sudah ada small glow kita pilih disini warna hitam kita atur untuk ketebalannya dan untuk penyebarannya disini ada ya tinggal disesuaikan saja kalau misalkan dikira kurang tebal atau terlalu tebal bisa disesuaikan oke kalau sudah disini kita sudah ada dari sebuah mendalinya kita gunakan control K ya oke satu kali control K sehingga bayangannya menjadi terpisah setelah terpisah digunakan sep tool lalu control key ya seperti itu seperti tadi lalu kita turunkan ke bawah oke eh sebelumnya mohon maaf bagi rekan-rekan mungkin agak terlalu cepat atau bagaimana karena memang untuk belajar tutorial bagi yang pemula atau yang newbie ya agak-agak sulit juga gitu jadi mohon diperhatikan saja gitu harusnya kita tetap muka ya supaya lebih mantap lah untuk pan untuk yang baru atau pemula seperti itu oke sudah sepertinya terlalu tinggi ya kita drag ke bawah oke sekarang tinggal dimasukkan teksnya disini saya masukkan teks teks asli dari tasik malaya tetanin tinggal kita paskan tekan saja kesini tekan T tekan C ya oke kita masukkan warna putih ya seperti ini untuk tulisannya ya karena tulisan mudah saja jadi tinggal kita dipindah-pindahkan saja kita masukkan bahan-bahan yang lain ada ya ini untuk eh label ya juga sama kita grup dulu dan untuk halal dari MUI oke kita masukkan saja kesini tekan C tekan E oke kita klik kanan lalu ungroup ya yang warna merah ini sebenarnya sama dengan cara membuat yang label tadi yang warna merah kita ungroup kembali kita simpan di atas seperti ini oke jadi untuk konsepnya teman-teman harus mengerti cara menggunakan tool ya jadi bukan mengikuti tutorialnya hanya hanya cara menggunakannya saja seperti itu oke kita drag setelah itu ya inilah untuk halal dan PRT jadi memang tetan ini sudah layak diproduksi secara home industri bisa digunakan atau dijual di supermarket juga ya selanjutnya tinggal kita masukkan harga caranya pemirsa yang budiman ya terapikan dulu disini memang ada eh sedikit sebentar ada sedikit kurang rapih caranya mudah ya terapikan dulu oke yang fotonya kita geser ke sebelah kiri ya seperti ini sekarang kita masukkan harga caranya menggunakan rectangle tool lalu kita drag saja seperti ini ya kita drag lalu kita gunakan smart peel ya oke kita buang area yang sebelah yang bekasnya ya belum rapih sebentar sebentar kontrol J dulu ya kita perbesar dulu oke kurang lebih sebesar ini setelah itu gunakan smart peel kembali pemirsa oke kita hapus dan yang ini ini kita gabungkan menggunakan well ya disini ada node yang keluar tinggal kita hapus saja tidak apa-apa ini ini karena ada perpotongan ya perpotongan diantara kita tinggal tarik saja dirapihkan kita hilangkan outline nya dan kita gunakan untuk outline nya juga yaitu menggunakan contour ya kita tarik saja oke sudah punya warna putih kita break dulu menggunakan kontrol K ya otomatis warna putih ini menjadi berpisah dan bisa dilihat di area bawah disini ada kelebihan ya caranya kita gunakan two point line seperti ini lalu ditekan shift tekan L ya otomatis ini akan berada di tengah potongan lalu diseleksi keduanya yang warna putih tekan trim oh sorry oh sorry harusnya yang ini dulu lalu dipilih warna putih lalu ditekan trim ya klik kanan lalu di break oke dan area di bawah juga sama kita tinggal di rotasikan saja dulu supaya lebih lurus kita gunakan disini B ya tekan B setelah ditekan B pilih garis dan juga pilih warna yang lebih dari frame gunakan trim kembali klik kanan lalu di break dan dibuang oke disini sudah rapi yang ini outline nya kita hilangkan dan otomatis sudah rapi selanjutnya kita masukkan untuk harganya ya disini 3500 saja per 12 bungkus ya oke kita perbesar kita ganti menjadi warna putih oke harga sudah masuk oke sudah setengah jadi kita lanjutkan ya di block dulu semuanya kita di drag di copy kalau kalau nanti misalkan ada kesalahan ya di group lalu dipilih yang ini tekan C tekan E sudah ada di tempat yang ini juga kita di group dulu kita duplikat kembali ya nah disini ukurannya akan berbeda jadi kita ikut ukuran yang pendek ya disini ukurannya 5 cm karena sama dengan ukuran yang ini ya oke kita checklist untuk gemboknya kita ganti menjadi 5 cm ya jadi lebih kecil seperti ini lalu kita pilih keduanya tekan L tekan B ya untuk eh tinggi sudah cukup tapi untuk lebar belum caranya teman-teman kita bisa di ungroup saja ya seperti ini dan yang ini kita tarik caranya seperti ini yang ini kita lock dulu supaya tidak ikut terseleksi lalu kita tarik sambil menekan alt tarik seperti ini lalu kita tarik ke area belakang oke seperti ini kira-kira atau kita juga bisa diganti menjadi 14 cm ya ukurannya walaupun ditarik ini tidak akan distorsi ya karena tulisannya masih sama komposisinya komposisinya tinggal kita turunkan saja ke belakang ya seperti ini oke ini untuk bagian atasnya ya selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk bagian eh depan atau bagian belakangnya oke kita lihat dulu lalu tekan R ya sorry disini masih tergroup kita klik yang ini lalu tekan R oke kalau sudah tinggal kita eh bagian-bagian sorry yang ini belum oke bergeser iya seperti ini untuk 14 cm dan selanjutnya yang bagian ini semuanya kita klik saja semuanya seperti ini oke kita beri warna coklat ya kita hilangkan outline-nya setelah itu tinggal di kasih dari bagian yang ini karena untuk lipatan-lipatan ini nanti tidak akan kelihatan ya ini juga sama kalau kita berikan outline-nya ini tidak akan kelihatan nanti dan ini area adalah area bawah berarti tinggal area sisi-sisinya saja ya hilangkan outline-nya oke untuk area sisinya saya menggunakan foto yang satunya lagi seperti biasa kita turunkan kebawah dengan klik kanan lalu order dan back to page ya yang ini kita duplikat ctrl c ctrl p kita masukkan outline-nya lalu kita seleksi keduanya dan kita naikkan to prone home atau to prone to prone ya atau to home atau peg up lah seperti itu bisa lah kita hilangkan outline fill-nya kita paskan fokuskan pada gambar teh-nya ya oke kita gunakan intersect di seleksi keduanya buang gambar yang keluar hilangkan outline-nya seperti ini ini masih ada kita kita kasih warna coklat gunakan interactive tool supaya gambarnya terlihat tergradasi kita copy fill ke area ini ya oke kita ganti untuk orientasinya disini masih radial kita menjadi linear ya seperti ini oke kita reserve kalau sudah tinggal kita duplikat saja ke area sebelah kanan dan sekarang tinggal kita masukkan untuk bahan text-nya disini ada dua ya sengaja admin hanya langsung memasukkan dari tulisannya supaya tidak terlalu lama karena para dasarnya ini sama saja ya tidak ada kesulitan mungkin untuk membuat tulisan oke inilah desain dari kemasan teh yang biasanya digunakan untuk kemasan kardus terima kasih rekan-rekan sudah menyaksikan silahkan download file-nya nanti disimpan di link di deskripsi di bawah terima kasih teman-teman sudah berkunjung jangan lupa di subscribe temukan terus konten-konten bermanfaat lainnya dalam rangka membagikan ilmu dan file terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh